Semangat jajaran pemerintah kota Banjarmasin sangat terasa waya kick off rangkaian hari jadi Banjarmasin ke 492 tahun yang berlangsung meriah di Dermaga Pasal Trapung. Wan rangkaian pelepasan gelombongan yang dihiasi tulisan di selembar kertas menjadi berbagai harapan supaya Banjarmasin kedepannya menjadi kota nambarasi wan nyaman. Semangat jajaran pemerintah kota Banjarmasin sangat terasa waya kick off rangkaian hari jadi Banjarmasin ke 492 tahun yang berlangsung meriah di Dermaga Pasal Trapung di Siring Jalan Kapten Piret Tendayan Banjarmasin Tengah besokan Minggu 2 September 2018. Pelepasan gelombongan yang dihiasi tulisan di selembar kertas menjadi berbagai harapan supaya Banjarmasin kedepannya menjadi kota nambarasi wan nyaman. Kada hanya selembar kertas nang dibawa gelombongan ke udara menjadi harapan wan impian warga Banjarmasin. Namun baik-baik lagu meraih bintang nang dipopulerkan via Valen nang kembali dibawakan melalui hentakan wan paduan suara politeknik ULM ini pun membawa penyemangat pemimpin kota Seribu Sungai ini. terima kasih matanku. Terima kasih telah menonton Berbagai kejatuhan lomba dalam menyongsong perayaan hari jadinya nangka 492 tanggal 24 September 2018 mendatang. Politisi PKS ini pun menyatakan bila baik lagu tersebut menjadi penyemangat warga Banjarmasin dengan budaya sungainya. Itu juga ada identitas sebagai warga Banjarmasin yang punya kebanggaan tetap sebenarnya sungai.